Alhamdulillah 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 Untuk jamaah yang baru bergabung Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali Yaitu penyakit karena dendam dengan bintang tamu Karamita Nasution Alhamdulillah Langsung saja kita lanjutkan praktek hipnoterapi Selama kita bersama jamaah di studio dan di rumah Yang punya keluhan penyakit Mungkin bisa bareng-bareng ikut-ikut sama kita Mohon izin untuk Kang Asep silahkan Prakteknya dilanjutkan Terima kasih Mungkin Kita bisa invite Salah satu jamaah ya Kang Asep Jadi ini yang Ikutan disini Yang di depan satu Yang lain juga ikutan Adek-adek juga sama Supaya lebih dicerdaskan lagi Dengan memperbaiki pikiran bos darah kita Memori kita Dan juga jamaah yang ada di Pemeriksa yang ada di rumah Silahkan mengikutinya Boleh duduk Boleh berbaring Silahkan ya Yang memiliki perasaan Gak nyaman apapun Yang malas ibadah Yang sedang merasa Punya Masalah dengan Hipertensi Boleh silahkan Karena bisa jadi Hipertensinya Diabetnya bisa jadi dari Perasaan yang kurang nyaman tadi Dengan hipnotauhin Ya Ini Kang Asep Sudah ada ibu yang tadi Mau di Hipnoterapi Islami Mohon izin Ibu silahkan Jadi semuanya ikut nanti ya Ini semuanya bisa ikut ya Ibu-ibu ya Jaman studio juga bisa ikutan Bisa dipraktekan langsung Silahkan Kang Asep Ya Ibu ada perasaan apa yang ingin Diperbaiki dalam Hidup kita Dalam diri ibu Karena usia saya sudah tidak muda lagi Tentu saja Biasanya semakin tua Semakin banyak lupanya Nah karena saya ingin Masih telus belajar Jadi saya ingin meningkatkan Daya pikir saya Terus ada perasaan yang Kurang nyaman selama ini Dan ingin diperbaiki juga Yang menghambat apapun Atau ingin lebih Semangat ibadahnya Semangat dalam rumah tangannya Betul sekali Ustadz Karena saya bekerja dari pagi Kadang sampai malam Jadi waktunya untuk beribadah Kadang misalnya sholatnya Tidak tepat waktu Kedepannya inginnya Kalau terdengar azan gitu Ingin dimana saja Berhenti dan langsung Mungkin bukan hanya ibu saja ya Semua kita termasuk pemeriksa di rumah Memiliki mungkin perasaan Dan keluhan yang sama Betul enggak ibu semuanya? Oke Baik kalau seperti itu Kita lakukan sekarang ya Dengan sungguh-sungguh Syaratnya ingin berubah lebih baik Kemudian syarat yang kedua Kemudian syarat yang kedua adalah Ikuti terapinya dengan sungguh-sungguh Yang ketiga Rasanya Pikiran Perasaan tubuh Hadirkan di tempat ini Merasa Dilihat Disaksikan dan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Siap ibu? Pemeriksa di rumah juga siap? Adik-adik siap semuanya juga? Ayo kita ikutin ya Baik sekarang Tangannya direntangkan seperti tadi Silahkan seperti ini Jangan terlalu lebar Jangan terlalu dekat Sekitar satu jengkal saja Baik yang di rumah juga sama Lakukan seperti ini Ya Bagus sekali Baik Rilekan tubuhnya ya Kendorkan tubuhnya senyaman mungkin Ayo silahkan Sekarang Tarik nafas yang dalam dari hidung Keluarkan lewat mulut Bagus sekali Tarik nafas lagi yang dalam dari hidung Keluarkan lewat mulut Tarik nafas yang dalam dari hidung Keluarkan lewat mulut Dan sekarang boleh tutup matanya Pejamkan matanya Tetap tangannya seperti itu Baik Dengarkan baik-baik suara saya Rasakan Allah sedang melihat kita Bayangkan dan rasakan Dengan imajinasi yang paling dasat bagi anda Rasakan dan bayangkan Di antara kedua tangan anda ada sebuah balon gas Balon gas itu Memiliki warna Warnanya kesukaan anda Boleh putih, kuning, hijau, merah Terserah kesukaan anda Favorit anda Dan nanti pada hitungan ketiga Balon itu akan coba saya bawa pompa Dan setiap saya pompa Rasakan, bayangkan Balon itu semakin besar Semakin besar Sudah sulit sekali untuk dikendalikan Sebesar keinginan anda Ingin semakin dekat dengan Allah Sebesar keinginan anda ingin memperbaiki diri Sebesar keinginan anda untuk sehat Lahir dan batinnya Mulai Satu, dua, dan tiga Saya pompa ya Semakin besar Ya bagus sekali Semakin besar lagi Bagus Saya pompa semakin besar Bagus sekali Semakin besar lagi Bagus sekali Semakin besar lagi Iya saya pompa semakin besar Sepuluh kali lipat lebih cepat dan lebih besar Bagus, lebih besar lagi Lebih besar, bagus sekali Jangan ditahan karena semakin ditahan Semakin besar, bagus Semakin besar, rasakan dan bayangkan Semakin besar Semakin besar lagi, bagus sekali Semakin besar lagi Semakin besar lagi, bagus sekali Semakin besar, semakin besar Semakin besar Dan pada hitungan ketiga Jatuhkan tangannya dan kenorkan tubuhnya Dan tidur, satu, dua, tiga, tidur Tutup matanya, tidur, lebih relaiknya Kenorkan tubuhnya Bagus sekali, lebih dalam lagi Relaikkan tubuhnya, kendorkan tubuhnya Dengarkan musiknya Mengantarkan Anda ke alam yang lebih nyaman Lebih kendor Jangan tidur nyenyak, tapi kendorkan aja Tubuhnya Santai, nyaman, ngantuk, boleh Saya hitung dari lima mundur ke satu Setiap hitungan mundur Kendorkan tubuhnya Tangannya dan jatuhkan lagi Lima Seratus kali lipat lebih dalam Empat Tiga Lebih dalam lagi Kendorkan tubuhnya Tangannya kendorkan Tubuhnya kendorkan Tiga Seratus kali lipat Tidur lebih dalam Dua Dan satu Tidur seratus kali lipat Lebih dalam dari sebelumnya Bagus sekali Bagus sekali Bagus sekali Bagus sekali Dengarkan kata-kata saya baik-baik Apapun yang saya katakan Menjadi sebuah kenyataan dan realita Yang diyakini kebenarannya Kenapa Karena ingin sekali Merasakan hidup yang bahagia Yang hakiki Yaitu merasakan selalu Berdekat dengan Allah Merasakan selalu Ingat kepada surga Yang dijanjikan oleh Allah Yang sangat indah Kepada orang yang sabar Dan yang memaafkan Dengarkan kalimatnya Baik-baik Bayangkan dan rasakan Betapa kita banyak Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah bertahun-tahun Belasan tahun Puluhan tahun Dosa kita sangat banyak Seakan-akan Allah Tidak melihat Padahal Allah Selalu melihat Wahuwa ma'akum aina ma'kuntum Kata Allah Dimanapun engkau berada Maka aku itu Melihat kamu Aku bersamamu Dimana saja kamu berada Kata Allah Wana'nu akrabu min hablil warid Kata Allah Aku lebih dekat Daripada urat leher engkau Tapi kenapa engkau Melakukan dosa masyarakat Begituin Beli gitu Enaknya Seakan-akan engkau Tidak melihat aku Enggak merasakan adanya aku Ketahuilah Wahai hambaku Aku lihat terus Bukan hanya melihat engkau Terus Aku yang mengurus engkau Aku yang mencintai engkau Wahai hambaku Kata Allah Allah selalu dekat Menyaksikan Bayangkan Rasakan Betapa Allah sayang Kepada kita Cinta kepada kita Tarik nafas lagi Yang namun dari hidung Keluarkan lewat mulut Dan sekarang bayangkan Dan rasakan Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat sayang kepada kita Sehingga Allah Menyiapkan dalam kehidupan Dunia ini Cermin-cermin Yang Allah Siapkan Siapa cermin itu? Orang yang menghina kita Itu adalah cermin kita Orang yang mencaci kita Penyakit Segala macam Yang menghina Yang menghianati Sekarang mungkin pernah dihianati Ketahuilah bahwa Allah sedang memberikan pesan Kepada kita Allah sayang Mungkin kita selama ini Terlalu cinta kepada makhluk Tapi lupa cinta kepada Allah Mungkin selama ini kita Takut banget kehilangan makhluk Tapi kita tidak takut kehilangan Allah Sehingga Allah siapkan Orang-orang yang menjangkiti kita Supaya kita semakin Bergantungnya kepada Allah Itulah yang membuat kita bahagia Dan sekarang Biarkan Anak sekarang tersenyum Sambil merasakan kehadiran Allah Bilang terima kasih ya Allah Untung bukan aku yang menghianati ya Allah Terima kasih ya Allah Untung bukan aku yang menendam ya Allah Mulai sekarang aku ingin sehat jantung aku ya Allah Mulai sekarang aku ingin betul-betul sehatin Si darah aku mulai normal Gula darah aku normal Ingin aku lambung aku sehat lagi ya Allah Debar-debar aku semakin netra lagi Pertigo aku semakin bagus lagi ya Allah Bisa jadi ini dari rasa dendam aku Mulai sekarang aku lepaskan Aku maafkan dia ya Allah Yang sudah menyakiti aku Aku maafkan dia yang sudah menghianati aku Kenapa? Karena aku memilih bahagia dan sehat ya Allah Kalau engkau sayang kepada aku Engkau cinta kepada aku Masa aku mendulimi diriku sendiri ya Allah Aku maafkan dia mulai sekarang Mulai sekarang dan seterusnya dengarkan kalimat saya Selalu dimana saja Kapan saja merasakan kehadiran Allah Maka dari itu maafkan orang yang Menyakiti Demi kesehatan kita Yang kedua ingat bahwa hidup kita ini Dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam surga, alam barja, alam masyar, alam surga Dan hidup selama-lamanya kita berjumpa dengan yang maha cinta yaitu Allah Kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai di surga telah Dan mulai saat ini dan seterusnya Mulai semangat untuk ibadah Karena sholat kita, ibadah kita, tanda kita berterima kasih kepada Allah Senyum sekarang Biarkan Allah melihat senyum kita Dan saya hitung Saya hitung satu sampai lima Pada tuan kelima hati buka mata Lebih segar, lebih pres, lebih semangat Dan lebih nyaman Tubuhnya, dadanya, lebih plong Lebih semangat, lebih optim Dan lebih merasakan kehadiran Allah dimana saja Satu Dua, tarik nafas Dua setengah Dan tiga Buka matanya lebih segar, lebih pres, lebih semangat Lebih optimis lagi dari mulai sekarang dan seterusnya Ya Alhamdulillah Rabbil Alamin Jama'an yang diramati Allah Kita tadi sudah selesai ya Kang Asep ya Dan tadi Ibu bagaimana Ibu Tadi sudah melakukan hipnoterapi islami Apa yang Ibu rasakan? Sesuatu yang dibebaskan, dilepaskan Dan menyadari semua Kesalahan gitu Lebih semangat ke depannya Lebih semangat Alhamdulillah Alhamdulillah Allah wabar Kang Asep tapi tadi Ini sebelumnya aku juga melihat Ada ibu-ibu yang menangis juga di belakang Nah ini mungkin salah satunya ya Ibu tadi aku melihat Nah ini gimana nih Kang Asep Mungkin bisa Apa yang Ibu rasakan sebelumnya Dan yang sudah Apa namanya Yang sudah dirasakan hari ini ke depan Silahkan Ibu Jadi saya merasakan ada Tenaga Ada kekuatan yang Tadi begitu tangan direntangkan itu Ada kekuatan yang tak terhingga Begitu disampaikan dengan Ustaz Semakin cepat Semakin cepat Tangan itu semakin Melebar Tanpa kuasa saya untuk menghentikannya Atau mengembangkan sampai Badan pun ikut seperti ini Yang saya rasakan itu saya merasakan Ada kehiklasan yang memang kita harus Ikhlas seikhlas-ikhlasnya Artinya kita itu untuk bertauhid Untuk menuju ke jalan yang Allah kehendaki Ya silahkan Kang boleh kesimpulannya langsung Ada-ada juga tadi ya merasa ya Subhanallah Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga yang ada di rumah pemirsa Bahwa hipnoterapi islami ini sangat ilmiah Alami dan islami Untuk apa sih perlunya hipnoterapi islami Untuk bagi kita ketika dinasehati susah Pada saat kondisi sadar total Kondisi gelombang otaknya beta Maka lakukan pada saat kita kondisi Relax, santai, dan nyaman Seperti itu Masya Allah Jamaah yang dirahmati oleh Allah mudah-mudahan Praktek yang sudah dilakukan oleh Kang Asep tadi Untuk kita semua di studio Bisa dipraktekan juga oleh Jamaah Dan insya Allah hati kita lebih ikhlas ke depannya Amin ya Allah ya Allah Ya Allah subhanahu wa ta'ala Ya mohon izin Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Karena hari ini kita belajar Untuk bisa berdamai Allah Dendam itu disebabkan karena hati Yang sempit Dangkalnya iman Bahkan tidak memiliki rasa yang murah hati Sehingga sulit untuk memaafkan kesalahan orang Akan selalu mendapat kesulitan Atas apapun yang dia perbuat Orang yang ada dendam Setiap apapun yang dilakukannya Akan sulit Bahkan menyebabkan perpecahan Dan pertikaian Baik kepada siapapun Termasuk pada dirinya Indarkalah dendam ini Dengan menjauhkan Dari balas dendam Hadirkan tiga Sabar Maaf Kesadaran Ketika maaf Sabar Sadar Akan muncullah kebaikan Demi kebaikan Amin Amin ya Allah Amin ya Allah Alhamdulillah Hari ini kita sudah mendapatkan ilmu Dari guru-guru kita semua Terima kasih untuk jamaian di studio Terima kasih juga jamaian di rumah Terima kasih untuk guru-guru kita semua Kang Asep Ustaz Maulana Ustaz Abdul Khafi Dan Karaminta terima kasih banyak Ibu terima kasih banyak Jama'an remati Allah Jangan pernah menzolimi diri Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Dan Allah maham bolak-balikan hati Senata Syarizki mohon maaf Jika saya ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bosan Terima kasih Terima kasih.